Halo mas bro, bub bro, apa kabar? Selamat datang di channel Mordokrus Dari sekian banyak SSD hebat di luar sana Tim grup MP34 kita rasa bisa jadi opsi paling pas buat user Antara harga, kinerja, dan tentu aja pilihan kapasitas yang disediain Mau tau lebih? Pantengin terus video ini Tim grup MP34 ini mungkin udah lama dirilis Tapi masih ideal kok buat hybrid user yang pengen kinerja kenceng pada harga yang lebih pas Betapa tidak, kapasitas 1TB aja dibanderol sekitar 2,1 jutaan Mahal atau murahnya relatif Cuma kalau lihat dari performa dan stabilitas SSD ini bisa sangat positif Desain sih simple, gak ada kuring tambahan Cuma kualitas PCB yang hadir kami rasa bisa lebih solid Gak ribet Dan punya kompabilitas yang baik Bisa dipasang di PC desktop atau laptop Selama perangkat dukung slot M.2 NVMe 1.3 By the way, ukuran SSD ini 2280 Dengan berat cuma sekitar 6 gram Tim grup sendiri ngasih 5 varian kapasitas Buat seri MP34 ini Mulai dari 256GB 512GB 1TB 2TB Dan 4TB Itu tentu bisa ideal buat user yang pengen varian kapasitas berbeda Dan bisa disesuaiin juga dengan anggaran yang dimiliki Sedangkan garansi SSD ini punya garansi terbatas hingga 5 tahun Selain itu SSD ini juga masih bisa bekerja dengan OS lama Seperti Windows 7 atau 8 Termasuk Linux Spek inti cukup ngegoda Di mana SSD ini punya interface PCIe 3.0x4 Dengan protokol NVMe 1.3 Fitur NVMe yang dibawa setidaknya bisa ngasih speed diatas 2GB per detik Tanpa banyak kendala Dibanding standar SSD SATA 3 Jadi itu tentu bawa benefit tersendiri Buat user yang pengen storage Kenceng Di sisi lain Generasi NVMe 1.3 bisa ngasih speed jauh lebih tinggi Meskipun itu bergantung dari jenis 6 yang hadir Termasuk chipset Team Group sendiri ngeklaim Kalau performa read speed bisa nyampe 3.4GB per detik Dan write speed nyampe 2.9GB per detik Tapi nanti bakal kita buktiin lebih lanjut By the way Jenis non-flash SSD ini TLC Dan bawa DRAM KC sebesar 512MB Nah ada benefit tersendiri ketika SSD ini punya KC bawaan Seperti stabilitas performa sekuensial Setidaknya bisa terus dicapai Saat buka aplikasi yang seringkali dipake Dan kinerja SSD gak bakal drop dengan mudah Nilai TBW buat MP34 dengan kapasitas 1TB ini Nyampe 1660TB Waktu yang cukup lama buat pemakaian intensif By the way Apa sih TBW itu? Intinya tingkat ketahanan SSD Dimana TBW alias terabyte writing Jadi standar batasan jumlah data yang bisa ditulis ke storage Semakin besar tentu rentang waktu SSD bisa makin baik Gimana dengan performa? Kita rasa claim read speed diatas 3GB per detik bisa terbukti Sebagai contoh Pada Crystal Disk Mark 8 SSD ini punya sekuensial read speed nyampe 3727MB per detik Skor tertinggi pada beberapa NVMe SSD Gen 3 yang pernah kita coba Nilai write speed 2967MB per detik juga sangat positif Dan klien produsen juga sejalan SSSD Benchmark juga bisa jadi patokan Tentang seberapa hebat MP34 dengan storage lain Write speed mungkin bukan yang terbaik Tapi read speed diatas 3GB per detik bisa jadi sesuatu yang nyenengin Bahkan jadi yang terbaik Di antara NVMe SSD yang pernah kita coba Loading gaming pake SSD Pada tes SSD copy benchmark juga kenceng banget Dengan rata-rata cuma sekitar 0,75 Gimana dengan suhu? Terkadang user suka khawatir Kalau SSD tanpa cooling extra bakal throttling Gara-gara suhu gak ideal Tapi nyatanya itu gak terlalu terbukti Kita coba pake cooling bawaan MOBO Sekelas ASUS ROG STRIK B550XC Nyatanya suhu masih adem Ideal gak nyampe 34 derajat celsius Dan saat bekerja penuh Gak nyampe diatas 54 derajat celsius Tapi perlu dicatat nih Hasil bisa ngaruh ketika pake perangkat yang berbeda Yang penting sih sirkulasi udara di sekitar tetep dijaga So, that's it? Worth it Kapasitas besar Kinerja kenceng Dan harga lebih masuk akal Tentu jadi poin penting yang dibawa tim grup MP34 ini Di sisi lain Varian yang ditawarin juga lengkap Dan bisa disesuaiin dengan kebutuhan maupun anggaran user Suhu juga aman Meskipun itu tergantung pada perangkat bawaan Dan kompabilitas juga luas Entah laptop atau desktop Yang penting Perangkat punya slot N2 NVMe Minus gak terlalu banyak sih Malah kita gak nemuin celah berarti Kalau estetika sih relatif Cuma SSD ini lebih ke opsi simple Dan gak ribet Malah MP34 ini dapet label award recommended Khususnya ketika ngeliat dari harga Kinerja Dan tentu aja dukungan garansi Jadi itu dia ulasan singkat tentang tim grup MP34 SSD ini Gak semua sih kita ungkar Cuma yang pasti Semoga bermanfaat Jangan lupa like Subscribe jika kalian suka Jangan lupa like